Oke, kita lanjut soal tentang listrik dinamis. Semangat ya belajarnya, harus semangat ya. Setiap harinya harus semangat buat belajar. Nah, jadi disini katanya kamar rida menggunakan fasilitas listrik berupa dua buah lampu. Nah, apa diketnya ya? Jadi, dua lampu, kemudian P-nya adalah 25 Watt, yang menyala T-nya adalah 10 jam per hari gitu ya. Kemudian satu kipas, P-nya sama dengan 40 Watt, di mana dia menyala itu sehari adalah 5 jam. Kemudian satu TV, P-nya sama dengan 60 Watt, T-nya sama dengan 6 jam per hari. Jika biaya pemakaian listrik satu, berarti 1 kWh, 1 kWh per jam, 1 kWh jamnya itu, dia membayar adalah 1.200, maka biaya pemakaian listrik kamar rida selama satu bulan. Nah, 1 bulan ya. Oke, karena ini 1 bulan, kita kali 30 dulu ya. Atau langsung di sini juga kita buat ya. Nah, kWh itu berarti, yang ditanya itu pembayaran 1 bulan ya. Nah, oke. Biaya 1 bulan. Satu bulan itu 30 hari, kan? Nah, oke. Oke, jawab. Nah, di sini, untuk mencari biaya per bulannya, kita menggunakan rumus, ini kita misalkan W lampu. Ini kan menggunakan rumus ini ya, W sama dengan P kali T gitu. Daya kali waktu kan. Jadi, kita misalkan di sini W lampu, karena kita punya 2 lampu, berarti 2, kali dayanya adalah 25, kali Tnya adalah 10, karena dia 30 hari, berarti kali 30. Nah, kemudian nanti aja ya, kita cari. Kemudian W kipas. W kipas 1 kali 40 kali 5 kali 30. Kemudian W TV berarti, 1 dia kan, kali 60, kali 60 kali apa nih? Ini apa? T ya, sorry. Kali 6 kali 30. Oke. Nah, ini kalau dikalikan berapa nih? 2 kali 25, 50. 50 kali 10, 500, 500 kali 30, 15.000 ya. Nah, 15.000 Watt hour ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini, 1 kali 40, 40, kali 5 ini 200, kali 30 berarti 6.000 ya. 6.000 Watt hour. Kalau ini berarti, hmm, nah 180, 180, 180 kali 3 berapa? 4, 2, berarti ini 5 ya, 5, 4. Berarti 0-nya ada 2 kan? 1, 2, 5, 5. Nah, ini kan? Oke. Watt hour. Nah, kemudian kita jumlahin. Nah, tambahin. Jadinya ini 0, ini 0, ini 4, ini 16, ini 2. Oke. Watt hour. Nah, kita kan mau jadikan ke kilowatt hour nih. Berarti kita bagi 1000. Ya, jadi kalau dibagi 1000 jadinya dapat itu adalah 26,4 kilowatt hour. Karena dia pembayarannya itu selama 1 kilowatt hour itu 12, kita kan punya 26,4. Berarti harus kita kalikan dengan 1200, ini ya, 1200. Jadi, biayanya itu adalah nih, kita tinggal kalikan aja nih berapa nih. 26,4 kali 1200. Nah, berapa kira-kira? Kayaknya sekitar 38-an ya. Nah, silakan adek-ade juga nyari ya. Kalau coba cari pakai kalkulator aja, dia coba. Nah, berarti 26,4, 26,4 dikali 1200. Itu adalah sekitar 31,680. Ya, nggak ada jawabannya. Ini udah bener ya, kita cek dulu ya. 2 kali 25 kali 10 kali 30. Ya, 15 ribu bener ya. Terus, 40 kali 5 kali 30. 6 ribu bener. 60 kali 6 kali 30. Eh, ini salah nih. Oh, iya. Ini salah ya. Ini seharusnya 10.800. Nah, oke. Ini 10.800. Nah, jadi salah juga nih. Oke. Jadinya berapa nih? Kalau dijumlahin, 15.000 ditambah 6.000 ditambah 10.800. Itu adalah 31.800. 31.800 Watt hour dibagi 1.000 itu dapat 31,8. 31,8 dikali 1.200 adalah 38.160 rupiah ya. Jadi, pembayarannya selama 1 bulan itu adalah 38.160. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, jadi kalau di sini harus hati-hati mengalih ya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Oke.